Pemirsa penolakan terhadap rencana pembukaan stokpil batu bara di Kelurahan Aur Kenali, Kiamamadas. Terkait hal ini, anggota DPRD Provinsi Jampi turut ikut ke lapangan. Ivan Wirata juga membuka dialog bersama masyarakat, mendengarkan keluhan dan melihat langsung lokasi stokpil yang dikeluhkan masyarakat, serta akan terus menindak lanjut di hal ini. Penolakan terhadap rencana pembukaan stokpil batu bara di Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telane Pura, Kota Jambi semakin kencang. Penolakan bukan saja datang dari warga Kelurahan Aur Kenali dan pematang seluruh Telane Pura, Kota Jambi, tapi juga dari warga desa mendalur darat Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Muharro Jambi. Di wilayah Kelurahan Aur Kenali, ribun waria perumahan Aur Duri dengan tegas menentang pembukaan stokpil batu bara di dekat pemukiman mereka. Sebagai bentuk ketegasan terhadap penolakan itu, warga desa mendalur darat akan memasang Bali Hupadolagan di lokasi pembangunan stokpil oleh PT Sinar Anugrah Sukses. Hal ini membuat Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata. Bersama anggota DPRD Provinsi Jambi, Roky Chandra, ikut turun meninjau lokasi pendirian stokpil batu bara yang dikeluhkan Masyarakat Aur Duri I, Kelurahan Aur Kenali. Dalam tinjauannya, Ivan Wirata juga membuka dialog bersama masyarakat, mendengarkan keluhan dan melihat langsung lokasi stokpil yang dikeluhkan masyarakat. Ketua RT05, Iwan menolak keras pendirian stokpil di wilayah tersebut, apapun kondisi dan kepentingannya. Warga akan terus mendorong hingga stokpil tidak bisa berdiri. Iwan menambahkan area pendirian stokpil ini merupakan lahan kosong dan lahan pertadian masyarakat, dan sebagiannya lagi perubahan baru yang banyak diisi oleh pengantin baru yang memiliki anak kecil. Ini dari warga masyarakat, khususnya Kelurahan Aur Kenali dari STI 1 sampai STI 26, plus dari wilayah sebagai wilayah pendalung daun, bahwa menolak keras untuk pendirian stokpil batu bara di wilayah kami. Apapun kondisinya, apapun kepentingannya, kami akan menolak sampai stokpil itu tidak bisa berdiri. Sampai kapapun kami akan menolak, apapun iming-iming, tujuan-tujuan lainnya, dari awal sampai akhir kami akan menolak, semudah sempurna kuara ini. Anggota DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mengungkapkan selaku perwakilan rakyat, dirinya akan mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan serta akan ditindak lanjuti, terutama yang berdampak merugikan masyarakat. Ivan Wirata melanjutkan, stokpil dibagun di area perumahan ini berdampak kepada lingkungan. Namanya aspirasi masyarakat, yang berdampak merugikan masyarakat, selalu selalu memakai rakyat, dan juga berloki, juga mengelamkali, dan gerd sejak rapan terikuta, beliau selalu menyampaikan, supaya ditindakannya, untuk menolakan masyarakat, khususnya desa Bandalodara, dan Bukluran Algenari, ini menolak keras berdirinya stokpil di sini. Dan ini secara kajian, banyak secara aturan, regulasi, nanti akan kami bahas betul, apalagi bicara RTRW, RTRW provinsi yang sudah disesakan, dan kota juga sudah disesakan, ini menjadi, ya artinya, skala prioritas untuk ditetaskan. Seri Junia Putri, Cek TV melaporkan.